Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali di channel belajar ngaji official Pada video kali ini kita masih belajar Cara membaca Al-Quran dengan cepat dan mudah Benar dan menyenangkan Dengan menggunakan buku kibar Nah pada kesempatan kali ini Kita berada di kibar C atau kibar terakhir Insyaallah kita akan belajar halaman 9 dan halaman 10 Nah di halaman 9 Ini kita akan belajar mengenal huruf bertasjid Nah ini huruf bertasjid Lambang tasjid itu seperti huruf W yang ada di atas huruf Nah ini lambang tasjid Bagaimana cara membacanya Ini ada petunjuknya Cara membaca huruf yang bertasjid Di bawah ini adalah dengan menekan suara pada huruf tersebut Tanpa menahannya terlalu lama atau tahan 2 harokat saja Jadi menekan hurufnya yang ada di atas hurufnya Selama 2 harokat selama 2 harokat Contohnya seperti ini Ini huruf lam ada tasjidnya Berarti cara membacanya Jadi seperti itu cara membacanya Oke ya paham ya Kemudian ini nanti perhatikan Nah ini nanti kita baca An saja ya yang fatah tanwin Karena ini belum kalimat panjang Kalau kalimat panjang Wakaf ini kan dibaca panjang Nah ini nanti kita baca Mu'allaman Itu aja Oke Oke kita awali dulu dengan baca ta'wad dan basmala A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Oke fokus Saya akan membacakannya Bisa ditirukan atau disimak terlebih dahulu Kemudian nanti bisa ditirukan Al-lama Yu'allimu Mu'allaman Farrah Yafirru Mafarran Farroha Yufarrihu Mufarrihun Madda Yamuttu Mamadun Amadda Yumidtu Mumadun Wakala Yuwakilu Muwakilun Oke bisa ya Itu tadi cara membaca huruf-huruf yang bertasjid Jadi ditekan Selama dua ketukan Jangan terlalu lama Jadi itu cara membaca huruf bertasjid Kemudian Setelah tadi Kalian bisa Benar semua Bisa melanjutkan ke halaman selanjutnya Halaman 10 Disini Latihan membaca huruf bertasjid Nah seperti halaman 9 tadi ya Ini masih latihan Jadi yang harokatnya Fatah Tanwin Rasroh Tanwin Ini nanti dibaca An, In atau Un saja Oke baris pertama kita baca Faris 2 Baris 2 Baris 3 Baris keempat Baris keempat Kemudian baris kelima Tawalla Tawalla Ya tawalla Tawallian Baris terakhir Rabba Yorob Di Murab Bin Sudakallahul Azim Oke itu tadi Cara membaca huruf-huruf bertasjid Di halaman 9 dan 10 Jadi halaman 9 dan 10 ini Khusus awal belajar huruf-huruf yang bertasjid Sebelum nanti kita lanjutkan ke halaman selanjutnya Dengan kalimat yang panjang tentunya dengan Bacaan hukum-hukum yang banyak sekali Oke jika masih bingung bisa diulang-ulang Dipraktekan pelan-pelan yang penting benar Jika sudah benar nanti bisa lanjut ke halaman selanjutnya Oke kita akhirkan dulu Belajar kibar pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Barakallahu fikum Akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh